power supply switching 300 volt nya ada di elko tapi tidak bisa hidup jadi disini kita akan pelajari bertahap kita akan belajar memahaminya 300 volt DC sampai bisa berubah menjadi 30,35 gate MOSFET tegangan gate MOSFET Oke kita mulai dari 300 volt dulu ya jadi 300 volt DC dari elko ini ya di kaki pertama travel jadi 300 volt DC ini di seria ke air pertama air penurun tegangan dia berubah dari 300 dirubah menjadi 158 volt DC kemudian dari air ini masuk lagi air kedua air penurun tegangan kedua disitu berubah menjadi 87 volt DC dari tahapan keduanya menjadi 87 dari 87 dirubah menjadi 17 melalui air ketiga air penurun tegangan ketiga 17 ini kemana ya 17 volt DC ini lewat jalur merah ini dia berjalan ya simulasinya seperti ini ya ya berjalan melalui jalurnya menuju IC PWM jadi 17 ini masuk ke IC PWM regulator dari IC PWM regulator ini akan mengeluarkan outputnya menuju MOSFET melalui mana kan begitu dia melalui jalurnya ini jalurnya jalur PCBnya sudah transparan ya jadi gampang kelihatan melalui resistor ini menjadi 0,39 melalui air ini kita lihat terus jalurnya ini menuju gate MOSFET jadi prosesnya seperti itu 300 volt berubah menjadi 0,35 gate MOSFET jadi ini harus kita kuasai dulu biar kita paham kok dia tidak bisa hidup padahal 300 voltnya ada jadi tahapannya itu ya real videonya seperti ini 300 voltnya kita ukur nih waktu perbaikan kok ada 300 tapi MOSFETnya tidak mau bekerja atau power switchinya tidak mau hidup jadi kita lacak dulu nih 300 volt ini ya ditelusuri dan tracking tegangannya seperti ini jadi kita tracking satu persatu sesuai simulasi yang tadi video awal awalnya tadi ya jadi simulasinya seperti ini realnya seperti ini kita ukur apakah benar ada 158 nya kalau 158 nya tidak ada berarti kecurigaan kita pada resistor ini ini jadi kita cek lagi resisurnya kalau ada kita lewat ya oh 158 nya ada 87 nya ada tidak tahapannya begitu kalau tidak ada cek dulu resisurnya kalau ada kan dia pasti melalui air yang ketiga seperti ini ya metode pelacakannya penelusuran kerusakan kalau ada 17 berarti bisa dong dia sampai IC PWM kalau tidak ada 17 berarti 3 resistor itu harus kita cek lagi jadi seperti ini teman-teman oke terima kasih sudah menonton jadi video ini bermanfaat selamat menikmati